Silahkan Dibu Atalia bergabung dengan kita. Kita masih menunggu Pak Suswono, sembari menunggu Pak Suswono, saya ingin nanya ke Bang Emil. Bang Emil, jadi kita ngopi-ngopi di mana nih? Karena tadi udah dijanji nih, Genzi akan dapat tempat ngopi gratis nih kira-kira. Intinya begini, pemimpin itu tugasnya kan menyelesaikan problem warganya. Kalimat itu saya sampaikan karena curhatan Genzi begitu. Pak, mahal Pak, work from anywhere itu. Udah kita duitnya dikit, nyewa co-working mahal, ngopinya juga mahal. Kalau kepilih titip ya Pak, supaya kami fokus kerja, fasilitas dan makanan ditanggung oleh pemerintah provinsinya. Udah saya jawab begitu. Luar biasa. Buat Genzi-Genzi, insya Allah ya. Kalau di PHK ada tiga bulan dikasih anggaran buat survive sampai nunggu kerja baru. Karena hari-hari ini kita juga sering dengar ya, pantang kerja sebelum ngopi ya. Itu penting ya. Pantang kerja sebelum ngopi. Jadi ide-ide kreatif itu lahir setelah kita ngopi. Tapi sembari menunggu Pak Suswono, kira-kira kasih tanggapan sedikit bagaimana jalannya debat, ada rasa seperti apa yang saat ini setelah debat. Terima kasih rekan-rekan media dan seluruh warga Jakarta. Kami pasangan nomor satu, pasangan Rido, beli kado isi sepatu ke pasar baru membeli baju. Pasangan Rido adalah pasangan nomor urut satu, siap membawa Jakarta baru yang semakin maju. Nah, jadi selama debat kami fokus pada program. Tidak setengahnya teori dan prinsip, setengahnya itu yaudah konkretnya apa kan. Nah kami membumikan gagasan-gagasan itu menjadi hal-hal yang mudah dipahami oleh warga Jakarta. Kemudian kami berbagi tugas, Pak Suswono juga saya monitor di sesinya, menjawab dengan lugas, poin-poinnya juga sangat luar biasa. Dan tentunya saya lihat secara umum ya, ini debat bagus ya, hubungan kami antara nomor dua, nomor tiga juga hangat, tidak ada ketegangan yang sifatnya personal, semua pertanyaannya juga adalah tentang program ya, saya kira itu sangat baik. Mudah-mudahan di debat kedua, ketiga, makin keren, makin hangat, sehingga Pilkada Jakarta naik kelas, menjadi Pilkada Teladan Percontohan Senasional. Pak Emil, baper gak ketika ditanya kinerjanya memimpin kota Bandung? Oh enggak, itu fakta ya, banyak kerja, banyak catatan, sedikit kerja, sedikit catatan, tidak ada kerja, tidak ada catatan. Karena saya sudah 10 tahun bekerja, pasti ada catatan, tapi tidak ada yang sempurna. Karena saya jawab tadi ya, kalau mau adil, saya beberkan pencapaian, tapi kan nobody perfect, pasti ada kurang-kurangnya. Dan saya dengan kerendahan hati, saya minta maaf, kalau masih dianggap kurang. Saya kira itulah kehidupannya. Pak Sus, bagaimana puas gak dengan performance tadi di panggung tadi? Ya, secara umum saya kira saya puas ya, apalagi mendampingi gubernur yang punya pengalaman yang luar biasa kan. Jadi, saya relatif lebih ringan lah. Udah pelong ya Pak ya? Oh iya, lebih ringan, karena semuanya sudah dikuasai oleh beliau, saya hanya menambahkan. Dan saya kira inilah satu kontestasi gagasan yang saya kira cukup baik ya, untuk didengarkan atau diperhatikan oleh rakyat Jakarta. Kami ini berbagi debatnya sesuai berat badan, jadi banyak disayang, jadi mohon dimaklum. Oke, luar biasa. Izin Bapak-Bapak ya, mohon ayah, kita akan memberikan kesempatan sebentar untuk rekan media untuk bertanya, dari mana asal medianya, dan kemudian apa pertanyaannya. Yang baju coklat. Satu. Kemudian dari mbaknya yang pakai kerudung kacamata, satu di belakang, dan mas yang di sudut kanan. Oke, tadi yang mana dulu? Yang pertama. Selamat malam Pak RK, Pak Suswono. Perkenalkan saya Zul Nisma dari TVRI Jakarta. Saya mau bertanya, tadi di debat sempat dibahas oleh Pak Pramono, ternyata ada undang-undang yang membatasi pemberian dana untuk RW hanya sebesar 5%. Nah, bagaimana dengan tim RIDO untuk mengatasi hal ini? Karena kan undang-undang berarti membatasi program tersebut, artinya tidak bisa berjalan. Jangan salah kutip, Mas. Itu undang-undang DKJ mengatakan dana kelurahan 5%. 5% x 80 triliun, itu 4 triliun, besar sekali. Siap, artinya masih bisa berjalan ya Pak program tersebut? Wah, masih banyak sisanya. Bahkan saya cek ke DPRD, tidak akan sanggup ngejar 4%. Jadi sudah saya hitung, kenapa saya berani keluar angka, saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah saya dengan data. Baik, Pak, izin satu lagi Pak, untuk Pak Suswono yang tadi membahas mengenai polusi udara di Jakarta penanganannya. Tadi mungkin Pak Suswono belum sempat membahas mengenai salah satu penyebab polusi udara di Jakarta karena ada PLTU Pak di sekitaran kawasan DKI Jakarta. Bagaimana Pak Suswono menangani hal tersebut? Apakah sama penanganannya dengan penanaman pohon saja, Pak? Terima kasih. Ya, tentu kita akan lobby ke pusat ya, karena bagaimana mencuali itu kewenangan dari pusat, yang jelas kami lebih bertekad pada bagaimana menghijaukan Jakarta. Sehingga kita bertekad dalam waktu 3 tahun mudah-mudahan tertanam 3 juta pohon. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Supaya adil, kita berikan kesempatan ke sisi sebelah kanan ya. Maaf ya teman-teman ya, kita dari sudut gini sekarang dari sudut kanan. Silahkan. Selamat malam, saya Putri dari CNN TV. Pak ingin bertanya, tadi kan pada saat pertanyaan ke paslon nomor 2, tadi membahas mengenai pandemi COVID. Nah ini apa alasannya ditanyakan pertanyaan tersebut? Apakah memang ingin mengungkap perpercayaan dari paslon nomor 2 yang memang sering menyebut soal konspirasi COVID begitu Pak? Apakah memang ada hubungannya dengan tema hari ini? Atau apa alasan? Intinya menanyakan kenapa saya bertanya, pertanyaan ke Pak Dharma. Kepada Pak Dharma mengenai pandemi COVID. Oh iya, saya kan gini, kalau Pak Dharma nanti jadi gubernur, dia tidak bisa, beliau tidak bisa mandiri. Gubernur itu di atasnya ada pemerintah pusat. Jadi poin saya justru mempertanyakan, menguatkan, agar pandangan-pandangan itu bisa harmoni dengan pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat sudah bilang A, walaupun kita merasa B, itu kewajiban undang-undang kita untuk mengikuti ketok palu A, itulah hubungan sesuai undang-undang ketatanegaraan. Itu poinnya di sana. Bukan tentang percaya COVID atau tidak percaya COVID, bukan di situ. Tapi bagaimana menyikapi kalau datang lagi, beda pendapat, sementara undang-undang mengatakan yang mana gubernur harus menurut ke presiden, kira-kira gitu. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Masih ada waktu. Terima kasih Bang Emil, terima kasih Pak Suswono, terima kasih untuk seluruh tim kampanye yang juga terutu menemani di sini. Mohon maaf teman-teman karena waktu yang terbatas, lain kesempatan atau kesempatan berikutnya, boleh bertanya lebih dalam mengenai apa yang diutarakan oleh pasangan calon gubernur. Itu tadi konferensi pers dari Ridwan Kamil dan Suswono menanggapi debat yang sudah berlangsung juga menjawab pertanyaan terkait dengan substansi debat.